Intro Jalan-jalan seharian ke IKN Ibu Kota Nusantara Kamu penasaran dengan progres IKN saat ini? Ini dia perjalananku, satu harian penuh menuju ke Ibu Kota Nusantara Kita mulai perjalanan dari Kota Balikpapan, langsung masuk tol, kita menuju ke daerah Samboja Lewat tolnya gak lama, sekitar 20 menit, kemudian kita keluar dan menuju ke arah Sepaku Nah ini dia pintu kerbangnya menuju ke IKN guys, menuju ke Kebupaten Penajam Pasar Utara Terus aja berkendara sekitar 2 jam, di kiri dan kanan pembandangannya masih hijau banget guys Utannya masih terjaga sampai kalian ketemu di kota kecamatannya Sepaku Gak jauh dari sana kalian bisa langsung lihat banyak sekali proyek pengerjaan untuk bangunan-bangunan di IKN Untuk saat ini open access untuk publik ya guys, kalian bisa masuk dan menuju ke bangunan istana yang ikonik ini Dimana tempat patung burung Garuda berada Kalian bisa pilih lokasi parkir asal tidak menghalangi kedaraan yang beroperasi untuk pengerjaan IKN saat ini Kalian bisa pilih berbagai spot foto, kalian juga bisa mendekat tapi batasnya cuma sampai pagar ya guys, kalian gak boleh masuk ke dalam istananya Setelah puas foto-foto kita bisa nyeberang, di seberang ini ada satu kopi shop Yang pemandangannya luar biasa keren banget, Excel Show Nusantara Kalian masuk ke dalam Excel Show, pesan kopi, kemudian kalian akan disuguhkan oleh pemandangan Pat Tenggaruda ikoniknya IKN dari dalam kopi shop Kopinya enak, seger, menemani panasnya udara IKN hari ini Kalian bisa enjoy sejenak, nikmati kopi, ngadem karena scene dingin banget ada AC-nya Kemudian kalian bisa lanjutin perjalanan buat eksplor daerah-daerah lainnya yang ada disini Kalian bisa keliling dan juga disini tersedia toilet bisa dipakai untuk umum Dan ini bersih banget, terjaga dan bikin betah banget di toiletnya guys Jadi kalau kalian mau kunjungan kesini gak perlu banyak khawatir karena fasilitas umumnya tersedia dengan baik Beli minum yang dingin juga bisa, beli snack karena disini ada koko mat, kalian juga bisa beli disini Pembayarannya juga bisa pakai keris Lanjut jalan, lanjut eksplor, kalian bisa lihat-lihat semua gedung yang ada disini Kemudian ini tamannya cakep banget, ada jembatan di tengah-tengahnya Enak banget buat ditelusuri, pokoknya kalian bisa dilangkaki 10.000 langkah Kalau kalian mengelilingi IKN seharian Di sebelah sini juga ada kopi shop lagi, tempat beli minum, nadem Dikantar bersama kementerian PUPR Kemudian di sampingnya ada jembatan ikonik ini Kita bisa telusuri jembatan, juga sambil foto-foto, keren banget Ini aku bareng tim keliling untuk menikmati suasana IKN yang benar-benar sedang dibangun Ini kesannya benar-benar futuristik banget guys Kayak kota masa depan menurut kom Kalau lagi main ke Kalimantan Timur, jangan lupa mampir Sekedar untuk melihat bagaimana perkembangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!